Hai Hai ini saya Syamsul Alam dari syamsulalam.net belajar SEO gratis nah ada sudah lihat videonya 1-8 ya betul Kak Anda sekarang kurang lebih tahu gimana sih caranya ngelakukan search engine optimization tapi jika anda karena suatu alasan tertarik untuk belajar lebih lanjut saya punya beberapa resources untuk anda jadi saya punya produk yang kebetulan bertopik pada search engine optimization saya punya dua produk jadi jika anda lihat di di menu premium di syamsulalam.net Anda bisa lihat satu menu yang namanya SEO Linking Guide jadi ini adalah ini adalah salah satu produk terbaik terbaik saya produk search engine terbaik saya yang membahas hampir semuanya tentang search engine optimization jadi Hai saya nggak bakalan eh apa ya saya nggak bakalan pamer atau apa ya di video ini saya sudah tunjukkan pada anda cukup beberapa ranking saya untuk keyboard yang ya saya rasa cukup sulit ya dan anda bakalan pelajari semua yang saya lakukan dan kenapa kok bisa sampai seperti itu gitu dan anda nanti bakalan pelajari jauh-jauh lebih banyak lagi di dalam SEO Linking Guide ini dan ini adalah beberapa ini adalah ringkasan dari yang akan anda pelajari dari SEO Linking Guide ya jadi anda bakalan saya kasih tahu betapa bahwa sebenarnya SEO itu sederhana jadi jika anda selama ini itu mikir kalau SEO itu ruwet banget gitu ya enggak lagi jadi anda sudah ngertilah gimana caranya saya menyampaikan sesuatu dari satu sampai video lapan ini saya harap saya harap anda belajar banyak dari video saya dan saya harap anda suka cara saya menyampaikan karena anda bakalan dapatkan hal yang lebih banyak yang seperti itu gitu dengan anda investasi di report saya ini anda nanti juga bakalan belajar enam aspek yang perlu anda penuhi untuk mendapatkan backlink yang sempurna jadi saya bakalan bahas tentang backlink yang sempurna apa aja yang perlu anda penuhi untuk bisa menghasilkan backlink yang sempurna kemudian juga alasan kenapa kok membangun backlink terlalu banyak dan terlalu cepat justru bisa menghancurkan situs anda kemudian saya bakalan ajarkan juga komposisi anchor text yang memastikan anda rank untuk keyword yang anda mau plus lolos dari filter panda dan pingwin kemudian saya juga bakalan share kepada anda alasan kenapa kok membangun link dari satu sumber aja itu adalah buruk dan bagaimana cara mengantisipasinya ada juga bakal belajar apa itu baseline bagaimana cara membuat situs-situs saya relatif imun terhadap Google Penalty jadi saya ada cerita ya saya pernah diancam untuk di deindex blog saya dan saya nggak tahu apakah orang itu benar-benar melakukannya gitu tapi dari link profile yang saya punya ya sedikit ada penurunan memang di trust flow dan saya mungkin benar-benar kena kena serangan dari orang ya karena gimana itu memang resiko dari saya gitu ya kalau jika anda punya ranking gitu kemudian anda kasih tahu kan kepada banyak orang gitu ranking anda ada ranking ini 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 gitu maka suatu saat bakalan ada orang yang sirik pada anda ya kemudian bakalan lakukan sesuatu gitu untuk menurunkan ranking anda biar entah situs mereka bisa naik atau apa saya nggak tahu alasannya nah tapi ya kenyataannya ya situs saya masih up saya masih banyak yang masih ranking halaman satu ya dan ya hal-hal keren seperti itu jadi anda nanti bakalan belajar gimana caranya saya relatif imun terhadap Google Penalty meskipun saya membangun ring membangun ribuan link per minggu dan saya enggak bohong saya membangun banyak sekali link ya untuk situ saya untuk situ-situ satu untuk situ-situ saya dan cara sakti yang saya lakukan untuk membangun link secara aman dan memastikan bahwa sebagian besar link yang saya buat bekerja memperkuat posisi saya di search engine kemudian beberapa hal dalam SEO yang selama ini masih anda lakukan yang mungkin masih anda lakukan padahal tidak boleh lagi untuk dilakukan anda bakalan belajar kesalahan-kesalahan teknis yang mungkin tanpa sengaja anda lakukan anda bakal belajar tentang artikel spinning anda bakalan belajar gimana caranya saya membangun ratusan ribu kebek ratusan ribu backlink situs saya tanpa Google Penalty anda bakalan belajar link juice lebih jauh lagi anda sudah tahu si link juice tapi anda bakalan belajar ini lebih jauh lagi kemudian gimana caranya menggunakan link juice ini untuk membuat situs saya terlihat otoritatif dan terpercaya di mata Google anda bakalan belajar apa itu buffer sites anda bakalan ya anda bakalan belajar banyaklah khususnya ini anda bakalan belajar SEO strategi yaitu link pyramid link wheel link chain tiered link building social tiered link building yang merupakan derivasi atau turunan dari hal yang sudah anda pelajari di video 1-8 tadi ya jadi kan anda kan belajar tentang link juice dan link transfer ya sebenarnya anda dari situ sudah bisa membangun ke jurus ini gitu ke jurus link pyramid link wheel dan lain-lain ini nanti saya share di report ini dan ya ada banyak lagi yang bakalan saya share kepada anda dan jika anda investasi untuk SEO linking guide sekarang anda bakalan dapat bonus ultimate on-page SEO ya jadi ini adalah ultimate on-page SEO puff jadi memang agak anora ya produk saya dan sales letter saya tapi whatever lah jadi dalam ultimate on-page SEO ini anda bakalan belajar tentang semuanya yang berhubungan dengan on-page SEO jadi ada bakalan belajar alasan sebenarnya kenapa kok situs sering tinggi sementara situs lain terbenam yaitu tadi ada kaitannya dengan relevansi ya kemudian apa tujuh elemen relevansi jadi anda baru belajar berapa yang di yang di video ini anda cuma belajar beberapa kan enggak sampai tujuh kan ya nah ada tujuh sebenarnya elemen relevansi yang amat sangat diperhatikan oleh Google kemudian apa aja itu saya share dalam video tutorialnya ultimate on-page SEO ini kemudian saya bakalan ajarkan anda praktek ya praktek beneran gimana caranya saya optimasi title saya permaling meta description dengan benar dan tidak hanya tidak hanya bikin Google berpikir bahwa situs kita relevan tapi juga bisa menarik klik dari calon pengunjung kemudian juga gimana caranya mengoptimasi konten dari halaman anda mengatur struktur heading yang benar penerapan keyword dalam konten yang tepat untuk rank tinggi tanpa men trigger penalti dari Google kemudian teknik optimasi ninja untuk membuat halaman anda beberapa kali terlihat jauh lebih relevan hanya dengan meletakkan gambar dan video nanti saya kasih tahu jurusnya kemudian bagaimana cara meningkatkan rank situs anda dengan melakukan link keluar atau outbound link saya juga bakalan share apa itu silo dan bagaimana cara menerapkan strategi silo untuk membuat halaman-halaman situs anda saling berkaitan satu sama lain sehingga dipandang lebih otoritatif dan relevan bagi Google kemudian apa kesalahan fatal dalam on-page SEO kemudian case tadi super keren yang saya lakukan ya jadi ya ini menarik ini kayaknya saya sudah lupa tentang case tadi yang saya bikin sendiri jadi ya Anda bisa cek terus nanti kasih tahu ke saya ya kemudian bagaimana cara men-track posisi situs konfigurasi total plugin SEO supersakti yaitu WordPress SEO BIOS ya cara men-track dan monitor posisi keyword dengan tool kecil bernama Qtrank bagaimana cara mengoperasikan webmaster tool dan XML sitemap submission ya kemudian cara mengintegrasikan Google Analytics dengan situs anda dan masih banyak lagi jadi anda bakalan pelajari itu semua jika anda investasi di SEO linking guide jadi anda bakalan dapat dua produk hanya dalam satu harga nah sementara ini harganya Rp147.000 tapi saya nggak bisa garansi ketika anda lihat video ini sekarang harganya nggak naik beneran saya nggak pernah bohong nggak pernah main-main ketika saya bilang kalau saya bakalan menaikkan harga ya jadi dulu pernah SEO linking guide harganya hanya Rp77.000 dan sekarang harganya sudah naik jadi Rp147.000 rencana saya adalah ketika saya nanti menaikkan harganya bakalan Rp247.000 ya jadi ya saya harap anda bisa dapatkan SEO linking guide sebelum harganya naik ya jadi saya rasa sekian dari saya kalau anda tertarik dengan produk saya anda bisa klik tombol ini dan nanti anda akan nanti anda bakalan dibawa di halaman cara pembayaran ya di mana anda bisa membayar SEO linking guide dengan PayPal atau anda bisa membayar dengan transfer bank jadi ini adalah yang bisa jadi ini adalah informasi akun bank saya anda bisa bayar dari salah satu dari sini kemudian anda bisa konfirmasi dengan SMS atau email saya ya jadi setelah anda SMS nanti dalam dua kali 24 jam anda bakalan sampai di member area dan saya bakalan tunjukkan kepada anda member areanya kayak gimana sih jadi barangkali anda penasaran sebentar ya jadi member jadi di halaman member area ini oke jadi oke saya saya sedang tidak login ya jadi jika anda tidak login anda tidak bisa anda tidak bisa mengakses apapun ya jadi anda harus login dulu jadi saya bakalan login kemudian saya bakalan pergi ke halaman member area nah di halaman member area ini ini ada SEO linking guide ya ini ada ultimate on page SEO jadi anda klik disini anda bisa download reportnya pdf dan ini nanti bakalan ada video-video SEO linking guide ya karena SEO linking guide ini banyak yang request versi videonya karena sangat-sangat powerful ya oh ya saya kasih tahu anda testimonial aja ya dan oh ya ini SEO linking guide kemudian ini adalah ultimate on page SEO ya jadi di ultimate on page SEO ini anda ada sekitar 14 video ya kalau nggak salah ada 14 video yang anda bisa akses disini atau anda bisa download jadi di bawahnya ada link download untuk masing-masing video jadi jangan khawatir dan ini adalah beberapa feedback ini adalah beberapa feedback ya jadi oke jadi ada yang minta video ada yang berterima kasih ada yang ya macam-macam lah anda bisa baca sendirilah dan ya saya rasa sekian dari saya saya tidak ingin habiskan waktu anda dengan berumur banyak-banyak anda sekarang sudah tahu apa produk saya anda tahu apa yang harus dilakukan jika misalnya anda tertarik dan sekian dari saya saya Syamsul Alam dari Syamsulalam.net terima kasih salam senyum terima kasih terima kasih terima kasih